Video tentang ibu kandung menyiksa anaknya yang masih bayi viral di media sosial. Kasus kekerasan yang terjadi di Bali ini dilaporkan oleh Metamamaan Maga Foundation kepada Polda Bali. Sebuah video kekerasan terhadap seorang bayi viral di media sosial. Pelaku kekerasan adalah ibu kandung korban. Peristiwa kekerasan yang berlangsung Maret 2017 lalu itu terjadi di sebuah kamar kos di Seminyak Kuta. Korban akhirnya diserahkan oleh Dina Sosial Provinsi Bali kepada Metamama dan Maga Foundation. Jumat pagi pihak Yayasan datangi Direkturat Kriminal Umum Polda Bali untuk laporkan kasus kekerasan yang dialami korban. Ini karena pelaku meminta kembali si anak. Kita laporkan sekarang karena kan anak ini akan diambil kembali. Nah sedangkan kalau kita lihat mungkin karena sebagai orang awam, mamah si bayi kan masih kelihatan madu. Kepolisi yang pastikan akan menindaklanjuti laporan kasus kekerasan tersebut. Tentunya dengan adanya laporan tersebut, jadi kami dari Direkturat 4 di Terselum Polda Bali melakukan penyelidikan dan penyelidikan terhadap kebenaran dari piswa tersebut dengan mengumpulkan nanti alat-alat bukti yang untuk membuktikan apa yang dilakukan oleh pelakunya. Saat melakukan penyiksaan, sang ibu diduga alami gangguan sikis. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.